Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal TIO terkait berhitung cepat untuk persiapan tes CPNS tahun 2021 Kita akan langsung bahas soal yang pertama 33 sepertiga persen ditambah 0,25 ditambahkan dengan 3 per 2 hasilnya adalah kita tulis ulang dulu soalnya 33 sepertiga persen ini adalah bentuk persen ditambahkan dengan 0,25 ini adalah bentuk desimal kemudian kita tambahkan dengan 3 per 2 3 per 2 ini adalah bentuk pecahan ya Nah kita lihat disini operasinya pun jumlahan ya jadi cara paling gampang untuk mengoperasikannya tentu saja merubahnya dalam bentuk desimal sebenarnya tetapi kalau kita lihat di opsi ternyata di opsinya ini kan semuanya dalam bentuk pecahan jadi semua bentuk ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan nah disini ada 33 sepertiga persen ya nah 33 sepertiga persen itu nilainya itu akan sama dengan sepertiga ya akan sama dengan sepertiga coba kita buktikan dulu ya kita keluarkan 33 sepertiga persen ingat persen itu artinya perseratus jadi kalau 33 sepertiga persen artinya adalah 33 sepertiga yang dibagi seratus ya kan nah karena ini adalah bentuk pecahan campuran jadi kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa caranya gampang 3 kita kalikan ke 33 hasilnya adalah 99 kemudian kita tambahkan dengan 1 ya hasilnya adalah 100 jadi 93 x 33 99 tambah 1 hasilnya adalah 100 berarti seratus per 3 jadi seratus per 3 adalah bentuk pecahan biasa dari 33 sepertiga nah 3 ini dari mana ya karena penyebutnya disini 3 gitu ya karena dia persen artinya dia dibagi dengan se-seratus nah seratus ini boleh kita tuliskan seratus per satu sama ya karena seratus itu ya artinya seratus dibagi satu oke disini ada pecahan ya ini ada bentuk pembagian jadi cara mengoperasikannya gampang yang pertamanya tetap atau pecahan pertamanya tetap seratus per 3 bagi kita ubah jadi kali kemudian seratus per satu kita balikan jadi 1 per seratus nah ini karena operasinya sudah dalam bentuk per kalian jadi kalau ada angka yang sama atas dan bawah boleh kita coret nah jadi seratusnya bisa dicoret maka yang tinggal adalah 1 per 3 makanya 33 sepertiga persen itu bentuk pecahannya adalah 1 per 3 nah cukup diingat saja ya karena sebenarnya 33 sepertiga persen ini sering sekali muncul ya terutama pada soal-soal yang terkait dengan berhitung cepat nah jadi kita jangan terkecoh disana karena nilainya sama juga dengan sepertiga oke nah kemudian kita tambahkan dengan nah 0,25 karena kita ingin merubah semuanya tadi dalam bentuk pecahan ya ingat lagi 0,25 itu bentuk pecahannya adalah 1 per 4 ya kan nah ini juga merupakan salah satu bentuk desimal yang sering muncul juga ya oke kemudian kita tambahkan dengan 3 per 2 nah semuanya sudah dalam bentuk pecahan 1 per 3 tambah 1 per 4 tambah 3 per 2 caranya bagaimana? karena penyebutnya belum sama maka kita samakan dulu penyebutnya carilah bilangan yang habis dibagi oleh 3 habis dibagi 4 habis dibagi oleh 2 tentu angkanya banyak ya tetapi kita pilih angka yang paling kecil jatuh angkanya adalah 12 karena 12 habis dibagi 3 12 habis dibagi 4 12 habis dibagi oleh 2 nah 3 ini kita kali berapa? 12 kita kali 4 maka di atas juga dikali 4 maka 1 kali 4 hasilnya adalah 4 kemudian kita tambahkan dengan 4 ini dikali berapa supaya 12? kali 3 ya berarti di atas juga kali kali 3 1 kali 3 hasilnya adalah 3 kemudian kita tambahkan dengan nah 2 dikali berapa supaya 12? kali 6 maka di atas juga kali 6 3 kali 6 hasilnya adalah 18 nah disini kita tinggal jumlahkan saja 4 tambah 3 hasilnya adalah 7 ya 7 ditambah 18 hasilnya adalah 25 per 12 jadi jawaban yang benar yang mana? yang A, B, C, D, atau E? ya betul jawaban yang benar adalah yang B yaitu 25 per 12 nah gampang ya soal yang berikutnya soal yang kedua 75% dibagi 2,5 ditambah 7 per 10 maka nilainya adalah kita tulis ulang ya soalnya 75% adalah bentuk persen 2,5 ini adalah bentuk desimal dan ini adalah bentuk pecahannya nah cara paling gampang karena disini ada operasi pembagian ya jadi cara paling gampang adalah merubah bentuk persen dan bentuk desimal ini ke dalam bentuk pecahan caranya gampang 75% artinya adalah 75 yang dibagi dengan 100 ya atau 75 per 100 kemudian kita bagi dengan 2,5 merubahnya dalam bentuk pecahan gampang hilangkan komanya maka jadinya 25 ya kenapa persen 10? karena satu angka di belakang koma jadi 2,5 itu bentuk pecahannya adalah 25 yang dibagi dengan 10 kemudian kita tambahkan dengan 7 per 10 nah karena disini ada operasi pembagian ini ada penjumlahan ya jadi kita dulukan yang operasi pembagian dulu nah yang saya lingkarin merah ini jadi kita dulukan operasi ini ya jadi akan sama juga dengan bagaimana cara membagi tadi yang pertamanya tetap ya atau pecahan pertamanya tetap baginya kita robah jadi kali pecahan yang keduanya kita balikkan menjadi 10 per 25 kemudian kita tambahkan dengan 7 per 10 oke sekarang ini operasinya sudah dalam bentuk perkalian ya coba cek angka di atas dan di bawahnya ada tidak yang bisa kita bagi atau yang kita sederhanakan gitu ya ada ya 75 bisa bagi 25 hasilnya adalah 3 kemudian ini juga ada 10 ini ada 100 jadi 0 nya bisa kita coret 1 ini kita coret 1 nah maka yang tinggal di atas adalah 3 kali 1 ya 3 kali 1 hasilnya 3 10 kali nah ini kan 25 ini kan 1 ya karena 75 sudah habis dibagi oleh 25 atau sama-sama dibagi 25 boleh ya 75 bagi 25 3 25 bagi 25 itu artinya 1 ya jadi 3 kali 1 hasilnya 3 per 10 nah 10 kali 1 jadi 10 kemudian kita tambahkan dengan 7 per 10 karena penyebutnya disini sudah sama jadi pembilangnya bisa langsung kita tambahkan 3 tambah 7 hasilnya adalah 10 jadi jawabannya 10 per 10 10 dibagi 10 jawabannya adalah 1 jadi jawaban yang benar yang mana jawaban yang benar tentu saja adalah yang A oke soal yang berikutnya soal yang ketiga 3,5 dibagi 7 per 4 ditambah 3 3 per 5 dikalikan dengan 2 per 3 nilainya adalah oke kita tulis dulu soalnya disini nah perhatikan disini ini ada 3,5 dibagi 7 per 4 ditambah 3 3 per 5 dikali 2 per 3 ada operasi perkalian ada operasi pembagian cara paling gampang adalah merubah bentuknya menjadi bentuk P pecahan karena di opsi juga dalam bentuk pecahan jadi 3,5 itu kan artinya adalah 3,5 jadi kalau saya tuliskan mulai seperti nah 3,5 kemudian kita bagi dengan 7 per 4 kemudian kita tambahkan dengan kayak saya buat kurung dulu kita tambahkan dengan nah ini kan adalah bentuk pecahan campuran ya jadi saya ganti dulu menjadi bentuk pecahan biasa caranya tadi 5 kita kali 3 hasilnya 15 kemudian kita tambah 3 hasilnya 18 berarti 18 per 5 ya 18 per 5 kemudian kita kalikan dengan 2 per 3 maka hasilnya akan sama dengan nah disini 3,5 nah 3,5 ini kita ubah lagi dalam bentuk pecahan biasa ya jadi 2 kali 3 6 kita tambah 1 hasilnya adalah 7 jadi kita dapatkan 7 per 2 ya kan 7 per 2 ya 2 kali 3 6 tambah 1 7 penyebutnya 2 berarti 7 per 2 kita bagi dengan 7 per 4 kita tambahkan nah disini operasinya kan perkalian ya ini pecahan dikali pecahan lihat angka di atas dan di bawahnya yang bisa kita coret atau kita bagi ini bisa ya 18 bisa kita bagi dengan 3 hasilnya itu adalah 6 nah jadi 6 kali 2 12 dibagi 5 jadi 12 per 5 oke sama juga dengan nah membagi tadi bagaimana caranya yang pertamanya tetap gitu ya bagi jadi kali pecahan yang kedua ini kita balikkan 4 per 7 kemudian kita tambahkan dengan 12 per 5 nah ini bisa kita coret 7 kita coret 4 bisa bagi 2 hasilnya adalah 2 maka yang tinggal disini adalah 2 kita tambahkan dengan 12 per 5 jadi jawabannya nah bagaimana cara menambahkan 2 ditambah 12 per 5 gampang ya 5 kali 2 10 10 tambah 12 kenapa tambah ya karena ini tambah ya jadi 10 tambah 12 itu 22 22 per 5 karena penyebutnya disini 5 jadi jawaban yang benar yang mana jawaban yang benar adalah yang yang B nah lanjut soal yang keempat 50% ditambah 0,2 dikurang 3 per 4 dibagi 3 per 2 nilainya adalah oke kita tulis ulang ya 50% ditambah 0,2 dikurang 3 per 4 dibagi 3 per 2 kita lihat ya opsinya disini dalam bentuk desimal jadi kita harus ubah semua bentuk ini dalam bentuk desimal oke maka akan sama dengan nah sini karena ada operasi pembagian nanti kita dulukan operasi pembagian dulu ya tapi kita boleh merupakan ini dulu ya 50% 50% itu kan artinya adalah 50 yang dibagi se-100 50% itu bentuk pecahannya adalah setengah nah setengah itu bentuk desimalnya adalah 0,5 kita tambahkan dengan 0,2 nah disini kayaknya langsung gunakan cara cepat saja ya atau kalian kalau ragu boleh tadi gunakan cara pecahan yang pertamanya tetap bagi jadi kali yang keduanya kita balikkan juga boleh ya tetapi karena disini penyebutnya sudah sama jadi cara cepat membaginya tiganya bisa langsung kita coret saja dan hasilnya itu adalah pembilangnya tapi dimulai dari belakang jadi 2 per 4 bukan 4 per 2 ya tapi 2 per 4 nah saya tuliskan 2 per 4 nah ini hasilnya boleh dibuktikan dengan cara seperti yang pertama tetap gitu ya pecahannya bagi jadi kali yang kedua dibalikan nanti ketemu 2 per 4 oke kita selesaikan disini 0,5 kita tambahkan dengan 0,2 nah 2 per 4 itu kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 2 kan itu setengah ya setengah itu bentuk desimalnya adalah 0,5 atau nilainya sama dengan 0,5 nah perhatikan disini disini ada 0,5 disini ada min 0,5 jadi dia bisa langsung kita coret karena artinya 0,5 dikurang 0,5 itu 0 atau habis ya maka yang tinggal disini adalah 0,2 jadi jawaban yang benar yang mana? jawaban yang benar adalah yang B oke berikutnya soal yang terakhir 2 per 3 kita tambahkan dengan 6 per 8 ditambah 2 3 per 5 dibagi dengan 2 per 3 saya tulis ulang dulu soalnya disini nah ini gampang ya ini operasinya perkalian semuanya sudah dalam bentuk pecahan jadi tidak ada yang kita rubah disini kecuali ini ya ada pecahan campuran nah perhatikan dulu ini ada 2 per 6 dikali 6 per 8 nah ini bisa sama kita coret dulu ya sama-sama kita bagi 2 2 bagi 2 itu hasilnya adalah 1 8 bagi 2 itu hasilnya adalah 4 dan 6 disini juga bisa kita coret 6 bagi 6 itu hasilnya 1 ya ditambah 2 1 per 2 ditambah 3 per 4 oke akan sama juga dengan nah disini 1 per 4 nah 1 per 4 disini kalian boleh ya mengganti atau hasilnya ini dalam bentuk pecahan saja kemudian pecahannya itu kita selesaikan tetapi kalau kita lihat bentuknya disini paling gampang kita rubah dalam bentuk seri desimal karena 1 per 4 itu bentuk desimalnya adalah 0,25 kemudian kita tambahkan dengan nah ini kan 2,5 ya 2,5 itu artinya adalah 2,5 ya kan kemudian kita tambahkan dengan 3 1 per 4 1 per 4 tadi kan 0,25 jadi kalau 3 1 per 4 itu artinya 3,25 nah disini kita bisa jumlahkan dulu ini 0,25 kita tambahkan dengan 3,25 itu kan hasilnya adalah 3,5 ya kemudian kita tambahkan dengan 2,5 nah 3,5 ditambah 2,5 itu hasilnya adalah 6 jadi jawaban yang benar adalah yang yang D oke sempat Excelen semoga bermanfaat semoga membantu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati